Intro Pengamat politik dan pemerintahan Dr. Nyoman Subande menilai demokrasi di Indonesia saat ini telah kebablasan. Kondisi ini justru memicu anarkisme di kalangan masyarakat. Nyoman Subande menambahkan kondisi politik dan pemerintahan saat ini terlalu banyak ditumpangi kepentingan-kepentingan yang bersifat radikal. Hal ini memicu demonstrasi-demonstrasi memicu berbagai masalah baru. Atmosferi ini berbeda dengan situasi pemerintahan Orde Baru terdahulu. Stabilitas menjadi hal utama sehingga masyarakat tidak berani memprotes berbagai kebijakan dan demokrasi pun belum seperti saat ini. Namun saat ini Indonesia memiliki iklim demokrasi yang bagus dan bahkan diakui dunia. Namun demokrasi terkesan kebablasan karena justru ditumpangi kepentingan lain dan sangat merugikan. Tak jarang demonstrasi justru merusak fasilitas-fasilitas umum dan memecah belah NKRI. Peran media sosial yang semakin bebas dimanfaatkan untuk menyulit emosi masyarakat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika Orde Baru tumbah kemudian masuk ekra reformasi, kita ketemu dengan paradigma yang lebih bagus sebetulnya, rada reform positif oleh dunia internasional bahwa kita disebut dengan negara yang cukup demokratis, malah demokratis nomor dua di dunia. Tapi demokrasi kita nampaknya demokrasi yang kebablasan. Siapa saja bisa mengeritik siapa, kemudian pemerintah saling tidak percaya, pemerintah tidak dipercaya masyarakat, masyarakat tidak bisa dipercaya, elek politik demikian. Di semua komunen pandai saling ini saling curiga, saling memfitnah, dan kemudian juga unjuk rasa yang dilakukan kebanyakan itu adalah kadang-kadang tidak substansial. Jadi seringkali adalah terjadi kerusakan-kerusakan. Kedepan masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menyikapi setiap tindakan dan isu kelompok-kelompok tertentu, dan menggunakan akal sehat dalam memutuskan tindakan. Harapannya persatuan dan kesatuan NKRI bisa diwujudkan.